oke assalamualaikum welcome back my youtube channel jadi guys di video kali ini saya bakal kasih tahu bagaimana sih cara membuat video yang sedang viral ini di tiktok yaitu dengan tema lagu wanita tercantikku nah ini tuh emang lagi viral banget di tiktok jadi disini tuh hanya menggunakan satu aplikasi aja yaitu aplikasi yaitu aplikasi capcode ya nah oke guys jadi tanpa lama-lama masing-masingnya kurang lebih seperti video berarti engkau wanita tercantikku ku ingin kau tahu kau merubah warna hidupku Oke guys jika sudah lihat hasilnya seperti tadi nah disini kita langsung aja ke tutorialnya Nah kalian harus eh punya aplikasi capcode dulu Nah kalian bisa Klik ajlik kemudian kali project baru di sini hanya menggunakan satu foto saja kalian bisa pilih foto yang terserah yang kalian mau foto pakai foto sendiri mau foto siapa oke di sini saya bakal pakai foto jika sudah kalian checklist nah jika sudah seperti ini nah untuk gambar yang di belakang ini yang hitam kalian bisa Klik aja kemudian hapus jika sudah kalian klik gambarnya kemudian kalian bisa kita panjangkan eh menjadi 19.9 ya guys nah jika sudah kalian bisa langsung pergi ke kalian klik dulu yang ini kemudian kalian bisa pergi ke overlay kemudian tambahkan tambahkan video yang sudah kita download yaitu lagu eh wanita tercantikku nah kalian bisa klik aja kemudian kalian pilih tambah jika sudah seperti ini kan jika sudah seperti ini kalian pilih gabungkan kemudian kalian pilih yang filter seperti ini kemudian kalian sesuaikan aja sesuaikan aja posisinya mau dimana seperti ini sini saya paskan aja ya menu gambar nah jika sudah kalian checklist nah jika sudah seperti ini kalian bisa langsung pergi aja ke efek kalian terserah efeknya mau menggunakan efek apa karena di aplikasi cup code ini menyediakan banyak efek yang super gampang banget jadi kalian bisa bikin video yang lebih bagus nah disini saya pilih yang yang simple aja blink aja blink blink ya guys disini saya pilih blink yang ministar seperti ini karena kalau bikin video itu lebih baik yang simple aja jangan terlalu banyak efeknya jadi biar menambah video itu lebih bagus kemudian kita checklist jika sudah kita paskan sesuai videonya seperti ini kita klik dulu oke kita klik nah jika sudah jika sudah kalian bisa langsung ke filter kalian terserah mau pakai filter apa disini saya nggak bisa pakai filter ya oke saya pilih antum kemudian checklist nah jika sudah kalian kalian sesuaikan saja sesuai videonya kemudian kurang lebih artinya seperti ini guys oke guys jika sudah kalian klik yang tanda panah ke atas ini kemudian kalian bisa export deh nah kalian bisa kita tunggu aja oke guys sekian tutorial dari saya semoga kalian suka jangan lupa like comment dan share ke sosial media kalian dan see you next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati